Intro Halo, kembali lagi di Gaptek.id Dan kita akhirnya merakit PC lagi Sebetulnya ini isinya sebagian diambil dari test bed gue lagi sih Dengan Intel Core i9-13900K Dan juga RTX 4080 Ini dikarenakan gue kebetulan banget juga lagi dikirimin Beberapa produk dari Montek Dan ada satu produk yang menurut gue Memang cukup menarik untuk disiksa Yaitu adalah power supply-nya nih Si Montek Titan Gold 850W Jadi, karena gue dikirimin juga casing dan cooling-nya Maka dari itu gue jadiin satu PC aja Sehingga jadilah PC yang seperti ini Kalian mungkin melihat ini PC-nya Blink-blink penuh dengan RGB-RGB-an Gue juga nggak tau kenapa Karena sebetulnya dia by default itu warnanya agak-agak putih gitu ya Untuk LED-nya Tapi, kalau misalkan kalian set di warna putih Sebetulnya ini PC bakalan jadi jauh kelihatan lebih cakep lagi sih Gue menggunakan spesifikasi yang diambil dari test bed gue Untuk beberapa komponennya Karena memang mau nyiksa power supply Titan Gold ini Montek bisa dibilang adalah brand yang baru masuk di Indonesia Dan mungkin kalian juga belum begitu kenal dengan Montek Maka dari itu sekalian aja gue bahas Siapa tau kalian jadi tertarik untuk membeli produk dari Montek ini Dan rasa kepercayaannya apalagi ini power supply Mudah-mudahan bisa jadi jauh lebih meningkat Untuk tingkat kepercayaannya Karena Montek sendiri udah berani memberikan garansi Selama 10 tahun untuk power supply-nya Yang menandakan Montek itu cukup percaya diri dengan produk mereka Nah, untuk spesifikasi dari PC-nya sendiri Menggunakan Intel Core i9-13900K untuk CPU-nya Motherboard-nya menggunakan Z790 Aorus Master GPU-nya menggunakan Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC RAM-nya gue menggunakan V-Color Manta 2x16GB DDR5 ini 7200MHz NVMe SSD EPCR AS2280 Ini PCI GenForce 1TB dari test bed gue juga Lalu cooling-nya ini adalah Montek Metal DT24 Premium Casing-nya ini adalah Montek Sky 2 Lalu power supply-nya yaitu adalah Montek Titan Gold 850W 80 Plus Gold Video ini juga sekaligus mensimulasikan kali ya Bagaimana power efisiensi dari sebuah power supply itu bekerja Lalu konsumsi daya dari PC ini itu berapa Dan ketika idle berapa Lalu kalau PC-nya kita matiin Tapi power supply-nya kita nggak switch off Itu dia bakalan menarik daya atau nggak Itu bakalan gue bahas Memang gue nggak ada power supply tester di sini Tapi mudah-mudahan bisa memberikan referensi sederhana Dalam kalian memutuskan untuk membeli sebuah power supply Dan tentunya bakalan ada beberapa benchmark Seperti biasa untuk performance dari PC-nya itu sendiri Seperti apa dan juga untuk cooling-nya ini Pasti kalian penasaran juga kan RTX 4080 disebutkan memiliki rekomendasi power supply Di angka 750W dengan TGP di angka 320W Angka ini cukup efisien untuk performa yang ditawarkan oleh RTX 4080 Sementara Core i9-13900K Dengan spek default memiliki turbo maksimum di angka sekitar 250W Jadi harusnya ini akan cocok untuk menguji load power supply-nya Meskipun memang nggak akan sedetail ngetes power supply dengan alat khusus Montek adalah brand asal Taiwan Ini bukan brand China yang kadang-kadang tiba-tiba Suka ngeluarin produk asal-asalan gitu Meski bisa dibilang pemain baru Nampaknya Montek cukup serius untuk komponen PC desktop mereka Power supply Montek Titan Gold ini Langsung menawarkan power supply dengan ATX 3.0 dan PCIe 5 Ready Meskipun Montek nggak terlalu flexing juga sih soal ini Biasanya nama produknya dikasih tanda atau di box depan itu terang-terangan dikasih tahu Tapi ini nggak Nah, untuk jalur plus 12V-nya Ini memiliki output current di 70,8A Yang berarti akan menghasilkan 850W total power Belum termasuk jalur 3,3V dan 5V-nya Tapi meskipun begitu, Montek udah menyediakan konektor 12V HP WR ini secara native Ini tulisannya 450W tapi bukan berarti maksimumnya 450W juga ya Angka ini hanya angka yang direkomendasikan aja Sebetulnya tetep bisa kalau narik hingga 600W Lalu untuk konektor PCIe 8-pin juga masih tetep disediakan ya Disini jadi tenang aja Kabelnya semua flat udah kekinian terkecuali kabel 24-pinnya yang masih bulat gede kayak gini Ada switch untuk zero fan juga ya Jadi fan-nya baru muter kalau load power supply di atas 50% Kalau kata gue sih dibiarin hidup aja Biar noise levelnya itu makin rendah juga Lalu selain sertifikasi 80 plus gold Montek Titan Gold ini juga udah mendapatkan sertifikasi dari Cybernetics dengan rating gold juga Sertifikasi Cybernetics ini bisa dibilang standarisasi baru Yang menguji efisiensi bukan dari segi powernya aja Tapi juga dari segi noise level Noise rating dari Titan Gold ini juga udah mendapatkan rating A oleh Cybernetics Dan untuk efisiensinya mencapai angka 90% saat power supply 100% load di 230V Sesuai standar listrik di Indonesia ya Dan temperaturnya hanya berkisar di 45-55 derajat Celcius aja Selain metode yang dilakukan oleh 80 plus dan juga Cybernetics Sebetulnya ada cara sederhana untuk ngecek power supply Yaitu dengan melihat tegangan 12V-nya Caranya gampang sih sebetulnya kasih aja load yang tinggi Abis itu kalian bisa lihat tegangan 12V ini Lewat sensor HWinfo Atau menggunakan software HWinfo Disitu kelihatan Meskipun gak bisa dibilang 100% akurat banget Tapi seenggaknya udah cukup menggambarkan lah Power supply yang bagus biasanya bakalan konstan Plus 12V-nya itu di range 12V Kalaupun kurang Misalkan dia loadnya, bebannya memang bener-bener terlalu tinggi Dia bakalan kurang di 11,9 atau 11,8 Dan itu sebetulnya masih normal-normal aja Nanti kita akan cek karena gue akan melakukan stress test CPU Dan juga stress test GPU Barengan sekaligus Sehingga beban ke power supply-nya juga cukup tinggi Dari data tersebut Wajar kalau Montek cukup percaya diri Dengan menawarkan garansi selama 10 tahun Ini berarti Montek seakan pingin ngejar after sales Si Sonic yang selalu menawarkan masa garansi panjang Masa garansi panjang ini juga biasanya Jadi tolak ukur gue untuk membeli power supply Karena dengan garansi yang panjang Itu udah menandakan bahwa si brandnya Itu cukup percaya diri dengan produk yang mereka rilis Garansi 10 tahunnya Montek ini juga udah resmi di Indonesia Dan ini diwadahi oleh DTG Buat yang udah tau distributor DTG itu pelayanannya seperti apa Gue rasa udah bakalan bisa menikmati lah Karena DTG sepengalaman gue juga bukan distributor yang ngeribetin gitu Kalau misalkan kita ngeklaim garansi Casing dari Montek Sky 2 ini juga cukup menarik Ya meski desain kipas samping seperti ini Bukan sesuatu yang orisinal juga sih dari Montek Tapi mereka cukup berinovasi dengan menghadirkan reverse fan Di dalam paket penjualannya Permasalahan tipe casing seperti ini Emang adalah fan yang jadi kurang estetik Karena bagian sampingnya itu intact Jadi mau gak mau fannya itu jadi keliatan di bagian dalamnya gitu Tapi tenang aja Fan Montek ini dia tipenya reverse Jadi ini bukan fannya terbalik Tapi putarannya yang dibalik sama si Montek Pinter ini Sisanya bahan sih so-so aja Gak ada yang pakem Gak ada yang solid-solid banget Ada di kelas tengah lah bisa dibilang sesuai dengan harganya Lalu untuk cooling Metal DT24 Premium ini Ini adalah air cooling yang diklaim mampu menahan 270 Watt TDP Gak tau ambience seperti apa yang dilakukan di labnya Tapi pas gue coba pake Core Anion 13900K Cooling ini sanggup menahan beban 250 Watt loh Untuk sampai ke DJMAX 100 derajat Celcius Jadi ini cooling sebetulnya oke juga untuk dual tower dengan fan 12 cm Bisalah ini saingan sama NHU 12A Maka dari itu untuk pengujian power supply nya Gue akan bikin CPU ada di PL1 dan PL2 250 Watt Sementara GPU nya default aja Gue jalanin 3D Mark Fire Strike Ultra Looping Sekaligus dengan Cinebench R23 Looping Saat gue menjalankan ini CPU power draw ada di kisaran 220-290 Watt Lalu untuk GPU nya ada di kisaran 330 Watt Listrik yang ditarik apabila dicek melalui power meter ada di angka sekitar 650-663 Watt Load ini emang belum menunjukkan 100% dari kapasitas untuk jalur 12V nya Tapi dengan beban seperti ini Lock untuk plus 12V nya masih sangat stabil Yang menandakan power supply nya berjalan dengan baik Apabila PC mati dan power supply nya gak di switch off Power supply ini masih menarik daya sekitar 3,9 Watt Sebetulnya ini cukup baik karena udah di bawah 5 Watt Tapi sebetulnya masih ada yang jauh lebih baik lagi Karena power supply testbed gue pun untuk kondisi mati itu cuma menarik sekitar 2 Watt aja Nah dalam kondisi idle nya sistem PC menarik daya sekitar 109 Watt Ini cukup tinggi sebetulnya untuk spek core ANE 13900K dan RTX 4080 yang power idle nya sangat rendah Tapi berdasarkan data dari Sabinetic Power supply ini emang efisiensi nya masih ada di sekitar 80%an saat load rendah Jadi efisiensi nya baru terlihat saat load tinggi Oke jadi segitu ya untuk video kali ini untuk rakit PC kali ini Semoga informasi-informasi yang gue berikan di dalam video rakitan PC kali ini bisa membantu kalian Gak cuma sekedar nonjolin spesifikasi apa dengan budget berapa Tapi juga kita bisa belajar sama-sama mengenai power supply secara sederhana seperti apa Abis itu soal temperaturnya juga seperti apa Dan ternyata kita bisa mengetahui sekarang efisiensi dari power supply itu sebetulnya apa sih Dan sertifikasi ini sebetulnya apa sih Kayak gitu ya Mudah-mudahan ini bisa cukup membantu Walaupun sedikit komen di bawah menurut kalian Gue harus bikin video apa lagi Dan kasih pendapat kalian masing-masing Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax